Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar rancangan PERDA tentang perubahan ABBD Kota Jambi tahun 2022. Senin 12 September 2022 bertempat di Ruang Suwarna Bumi DPRD Kota Jambi dikelar rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar rancangan PERDA tentang perubahan ABBD Kota Jambi tahun 2022. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Satu DPRD Kota Jambi MA Fauzi dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana beserta anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Terkait pandangan umum tersebut disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD Kota Jambi untuk diserahkan secara langsung. Wakil Ketua Satu DPRD Kota Jambi MA Fauzi mengatakan bahwa disepakati bahwa terkait pandangan umum fraksi di DPRD Kota Jambi diserahkan langsung kepada pihak eksekutif. Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk pandangan fraksi Partai PDI Perjuangan lebih pada pembahasan terkait penanganan inflasi dan harga bahan pokok saat ini. Tapi kalau kami dari PDI itu memang ada bapak-bapak yang inflasi dengan bagaimana menstabilkan harga di pasar ini. Nah itu kan ternyata dari pihak kota sudah siap untuk inflasi. Contoh nanti ada mungkin sifatnya seperti operasi Partai. Cuma ada juga program nasional yang itu akan turun nanti ke daerah. Seperti contoh ya ada 11 man pokok yang akan dilakukan subsidi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa secara umum anggaran belanja pemerintah Kota Jambi pada tahun ini mengalami kenaikan. Namun pendapatan Kota Jambi mengalami penurunan akan tetapi anggaran belanja tersebut tertutup dengan adanya silva. Pagi tadi saya sudah menyampaikan secara umum pendapatan kita mengalami penurunan 2,25 tapi belanja kita naik 1,19 persen. Komponen ini ditutupi dari silva tahun lalu ditambah dengan pencairan yang SIP tahun ini totalnya 200 miliar lebih. Jadi secara umum itu dan komponen-komponen belanjanya juga sesuai dengan hasil bersama dengan TAPD dan Bangkar. Terima kasih telah menonton!